kita masukkan ke dalam ini ya, ini tanpa proses penjemuran kita masukkan kita masukkan, kita hidupkan apinya lebih dahulu sengaja saya buat seksial seperti ini, serba alami ya, serba alami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam bahagia dan salam sejahtera selalu buat para pemirsa dan subscriber dimanapun berada semoga Allah sunatiasa melimpahkan rahmat dan niaman, ya buat kita semua, niaman kesehatan, sehat, zahir, maupun mati maka dengan sehatnya, azah dan batin, insya Allah segala urusan, aktivitas akan mudah dan lancar, kita rasanakan mudah-mudahan, insya Allah berjumpa kembali dengan saya Zun Benusen, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali lagi saya tampil di hadapan para pemirsa menyajikan konten-konten berupa buat kita semua para pemirsa yang terahmatin oleh Allah kemarin itu ada saya ajak para pemirsa untuk mencari tintah lagi ya yang saya janjikan akan saya racik lagi dengan cara mudah mudah dan gampang, praktis namun hasilnya akan sama juga nanti di masa-masa sekarang ini andanya kita mempahankan peluang yang bisa kita jadikan bisnis atau menjadi tambahan pendapatan ekonomi kita jadi dengan cara kita meraci minyak lintah ataupun hewan air pertama apa yang harus kita siapkan tentu sebagai bahan baku pertamanya ialah ini dia dalam motor lintah ini hitungannya tidak terhitung berapa ya saya gak tahu terberapa ekor minyak sudutkan kapan kemarin minyak kelapa hijau dalam botol seperti ini jadi apalagi biji jarak dan juga daun jeruk nipis nah kalau pada konten yang sudah lewat itu saya ajarkan meraci minyak lintah itu kita gunakan botol putih cuma dua botol satu botol seperti ini dan satu botol berbentuk stopless jadi yang pertama sekali kita siapkan dulu sebuah botol botolnya terlebih dahulu kita rebus seperti ini nah ini seperti ini kita pegang sedikit jadi apa gunanya yang kita rebus ialah untuk melihat kekuatan botol itu jangan nanti ketika kita isi dengan minyak kita rebus seperti ini botolnya akan pecah kita tuangnya sekarang akhirnya sudah menjadi lain daripada yang lain saya buat mengapa ini saya menggunakan semua alami karena yang kita racik juga berasal dari alam dari alam maka ini juga saya buat secara alami ini akhirnya perhatikan botolnya sudah panas sekarang panas sekali ini kita tuangkan nah ini dia botolnya ya oke kita angkat kita ambil dulu oke kita pindah lagi ke sini setelah itu di botol tadi mengapa harus kita rebus dulu agar dia tidak mudah pecah ketika kita rebus ini tanpa proses penjemuran kepada konten sesuatu saya bercerita dengan menjemur kali ini tidak nah kali ini tidak namun hasilnya insya Allah akan sama nantinya ya kita siapkan dulu beberapa lembar daun ini ya ini juga daun jeruk nipisnya tanpa kita goseng tanpa kita goseng oke kita giling dulu beberapa lembar daun jeruk nipis bersama dengan ijarahnya coba perhatikan para penerita yang terhamdulillah adalah peluang bisnis di masa pandemi ini ya kita giling kita giling seharusnya kita potong-potong terlebih dahulu dari seharusnya ya tapi begini juga sudah boleh nah ini hanya sebagai contoh ya kita giling agak licin ya karena gilingannya pun tidak licin karena baru siap saya giling kemarin itu ramuan yang lainnya ataupun kita tunggu ya sudah penting intinya kita giling sampai halus sampai halus kita tambahkan biji jarah ya biji jarah ini haluskan juga ini tanpa di gongseng kalau yang sudah lewat itu dengan cara di gongseng kali ini tidak baik setelah selesai kita menghaluskan daun jeruk nipis dan biji jarah ini maka sekarang siap lintahnya kita masukkan ke dalam botol nah itu ya ke dalam botol ke sini agak ke sini kita tuang jangan langsung ke pari kita tuang ke sini ya lantai ini kita tangkap setekor kita masukkan ke dalam miyak satu satu oke sudah susah harus kita belah dulu botolnya oke ini besar ini ya dua dua tiga tiga empat oh ya sambil kita di sini maka kita baca wakulja alhaqq wazhaqqal batil inal batila kanah zahuqo ini maksudnya kalau ada pun hal-hal yang anu itu doa yang tadi ketika kita memasukkan lintah ini ke dalam botol baik susah kita tangkapnya sudah ini kita tangkap lagi sama lintahnya kita puasakan juga terlebih dahulu sama seperti berada konten yang sudah lewat itu maksudnya tujuannya kita puasakan untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan jadi kalau ada hal-hal yang tidak kita inginkan maka lintahnya segera kita lepas ini berlindir jadi yang burung pangkat sekali nanti ialah lendirnya itu ya lendir lintah ini apinya sudah mati semakin banyak lendir kita masukkan tube setelah itu kita ikat setelah kita ikat seperti ini maka kita masukkan ke dalam ke dalam ini tanpa proses penjumuran kita masukkan kita masukkan kita ikat ke dalam ini ada sebuah sosial seperti ini serba alami dengan cara begini kita masak lintahnya setelah dia nanti mati maka kita masukkan remuan yang kita giling tadi biji jarak dan juga daun jeruk tipis namun setelah itu apa langsung bisa dipakai setelah ini apa langsung bisa dipakai maka belum juga bisa dipakai perlah kita simpan lagi dia beberapa hari kita simpan dia beberapa hari semakin lama kita simpan semakin bagus sementara ini kita menunggu lintahnya kita giling dulu remuan setelah itu maka kita biarkan saja seperti itu dia lintahnya akan jadi yang paling berumfaat daripada lintah ini adalah lendirnya nah para pesan rahmat sekarang biji jarak dan daun jeruk nipisnya telah siap dihaluskan maka telah siap kita masukkan ke dalam botol yang berisikan minyak dan lintahnya ya sekarang lintahnya sudah menjadi seperti ini sudah melihat lendirnya kita masukkan kita masukkan bumbunya ini ya bumbunya resepnya masukkan setelah kita masukkan kita apakan lagi kita masukkan kembali ke dalam api yang airnya lagi mendidih seperti ini seperti ini kita taruh terus berapa lama waktunya berapa lama waktunya tergantung kita lihat kalau dia punya sudah berubah ataupun kita perhatikan lintahnya sudah mulai kecepatan maka sudah siap sudah siap besok kita rebus lagi kita rebus lagi kalau kita khawatir kita khawatir dengan lintah seperti itu maka lintahnya boleh kita bakar kita bakar kita tutup didih kita bakar seperti hangus sudah itu baru kita masukkan kembali kita rebus kembali seperti ini maka minyaknya sudah siap untuk dioleskan ke tongkas hati kita baik para pemirsa yang dirahmat Allah inilah seperti yang saya janjikan itu cara praktis mulai dan gampang tanpa harus dijemur memproses ataupun mengolah minyak lintah agar menjadi penghasilan tambahan buat kita masih tambahan tambahan ekonomi baik para pemirsa yang dirahmat Allah semoga ini berumpaan syahiri Assalamualaikum Warahmatullahi terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton